Pemirsa KPU memberikan kesempatan bagi parpol untuk mengganti bacalek yang diumumkan pada DCS. Masa pergantian hanya diberikan selama satu pekan, dimulai tanggal 14 September 2023 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mwara Jambi telah mempersiapkan tahapan penggantian daftar calon sementara anggota legislatif. Masa pengajuan pergantian DCS dari partai politik akan berlangsung selama satu pekan, terhitung tanggal 14 September sampai 20 September mendatang. Disampaikan oleh Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Arisno, bahwa bacalek yang akan menggantikan harus wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Di antaranya rekomendasi dari DPP Parpol memiliki surat kesehatan dan melengkapi dokumen administrasi. Diketahui setelah tahapan pengajuan pergantian bacalek, KPU akan melanjutkan ke tahap verifikasi atas pengajuan pergantian DCS anggota legislatif DPRD Moro Jambi. Verifikasi dilakukan 21 September hingga 23 September atau sebelum penetapan daftar calon tetap yang akan diumumkan pada 4 November 2023 mendata. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.